Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel laptop tutorial baiklah kali ini saya akan membagikan cara untuk mengirim file dari HP ke laptop ataupun sebaliknya dari laptop ke HP Oke langsung saja ke tutorialnya jadi di sini kita akan menggunakan kabel data ya teman-teman Nah langkah pertama kita colokkan dulu kabel datanya ke lubang USB pada laptopnya atau PC kemudian kita colokkan juga kabel datanya ke lubang colokan cas yang ada di HP nah biasanya setelah dicolokkan akan muncul notifikasi pada layar laptop terbaca saja sebagai Galaxy j2 Prime ini adalah tipe dari HP saya jika punya teman-teman Xiaomi biasanya akan muncul Xiaomi juga nah disini sudah terbaca ya Galaxy j2 Prime akan tetapi untuk file-filenya itu belum tampil di layar laptopnya nah ini disebabkan karena HP kita dalam kondisi slip jadi kalau HPnya slip maka file-filenya tidak akan tampil di layar laptop kita harus buka dulu HPnya Hai kita buka juga pola layarnya Nah setelah HPnya masuk ke menu barulah tampil file-nya di layar laptop seperti ini kebetulan di HP saya ada kartu memori jadi terbaca sebagai card dan pon sebagai memori internal HPnya saya akan coba menyalin file-file yang ada di kartu memori jadi untuk menyalinnya kalian tinggal tandai saja pada file yang akan disalin dengan cara kalian klik kiri file-nya sampai file-nya berwarna biru kemudian kalian bisa menekan tombol ctrl-c yang ada pada keyboard laptop ctrl-c berfungsi untuk mengkopi atau menggandakan ya teman-teman langsung saja tekan ctrl-c kemudian kita cari lokasi penyimpanan pada laptopnya disini saya simpan di data D kemudian saya buka folder kuliah Nah saya akan menyimpannya disini dengan cara menekan tombol ctrl-v nah disini sudah berhasil kita salin file-nya ya teman-teman nah kalian bisa lakukan cara yang sama untuk menyalin file foto video musik dokumen dan file-file lainnya jadi caranya sama seperti tadi teman-teman disini saya akan coba ulangi sekali lagi disini video yang akan saya salin tekan ctrl-c kemudian kita ke lokasi penyimpanan di laptopnya selanjutnya tekan ctrl-v nah maka untuk videonya sudah berhasil kita salin di laptop ya teman-teman baiklah teman-teman jadi seperti itu caranya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh